Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kebumen menyetujui raperda tentang APBD tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi perda. Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tentang APBD tahun anggaran 2023, Senin 28 November 2022. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen didampingi Wakil Ketua DPRD Fuat Wahyudi dan Munawar Holil. Hadir Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, Staf Ali Bupati, Asisen Sekda, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkap Kabupaten. Dalam kesempatan tersebut disampaikan, pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2023 seperti dari fraksi Golkar melalui juru bicaranya Restu Gunawan menyampaikan harapannya berkaitan dengan pendapatan asli daerah PAD agar alokasi penganggaran disesuaikan dengan potensi real yang ada di Kabupaten Kebumen dan tetap mendasarkan pada peraturan daerah yang ada sehingga penyerapan dan realisasi PAD dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan yang ada untuk kemajuan Kabupaten Kebumen di masa mendatang. Fraksi Golkar juga menyampaikan sependapat dengan Badan Anggaran DPRD Kebumen dengan peningkatan pengalokasian belanja operasi agar upaya mewujudkan tujuan sasaran pembangunan dan bidang strategis lain utamanya pada lima program prioritas pembangunan tahun 2023 bisa dimaksimalkan dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Sementara itu fraksi Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Bagus Setiawan yang berpendapat bahwa APBD 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya yang pada hakikatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokras yang melayani. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.